Intro Selamat petang, salam sejahtera Ini satu pengakuan dan amaran Tun Mahadir Muhammad kepada Anwar Ibrahim Wah, perang antara Anwar Ibrahim dan juga Tun Mahadir Muhammad Kini semakin menjadi-jadi membesar Memuncak bahkan sedang dalam kemelut yang paling besar Kali ini Mahadir kata dia beri Anwar tujuh hari Untuk menarik balik dakwaan atau berdepan saman Saya sebagai penganalisis politik secara pribadi Saya sebenarnya suka kalau Tun Mahadir saman Anwar Kenapa? Apabila Anwar Ibrahim disaman Anwar Ibrahim akan menjawab dakwaan-dakwaan itu di mahkamah Dan dengan itu secara otomatiknya kita akan ketahui Cerita sepenuhnya tentang dakwaan Anwar berkaitan dengan Tun Mahadir Muhammad Dan keluarga Kroni dan anak-anaknya Dan dengan itu apabila ia masuk dalam mahkamah Tentulah tidak ada satu pun perkara yang boleh disembunyikan lagi Yang bohong akan ketauhan Yang betul juga akan ketauhan Jadi saya fikir Saya berharap Tun Mahadir Muhammad meneruskan niat untuk menyaman tersebut Persoalannya Beranikah Tun Mahadir Muhammad menyaman Anwar Ibrahim Atau ini hanyalah acah-acah kencang saja Atau dengan kata lain hanya cakap-cakap saja Tetapi akhirnya tidak pula menyaman Karena takut pula terdedah lebih dalam Kerana pasti Apabila masuk dalam mahkamah Segala-galanya akan terbongkar Tanpa ada kelindungan-keselindungan lagi Jadi adakah anda sepedapat dengan saya Yaitu kita bersetuju Kalau Tun Mahadir menyaman Anwar Ibrahim Dengan segera dan jangan hanya provokasi Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad Mengemukakan suatu tuntutan LOD kepada Anwar Ibrahim Berhubung kenyataan yang dikeluarkan Ketika berucap di Kongres Nasional Khas PKR 2023 Pada 18 Mac lalu LOD itu disediakan Tetuan Rafiq Dan dihantar ke Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya Mahadir dalam sidang medianya berkata Notis tuntutan itu dibuat Bagi menuntut Anwar yang juga Presiden PKR Menarik balik dakwaan yang dibuat Terhadap bekas ahli Parlimen Langkawi itu Saya telah ambil tindakan menurut Anwar Menuntut Anwar sebagai Perdana Menteri Menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadap saya Dan kenyataannya dalam kenyataannya beberapa kali Tetapi khususnya dalam mesyuarat partinya PKR Saya beri masa tujuh hari untuk dia tarik balik Dan lakukan beberapa acara untuk menunjukkan bahwa dia tidak percaya apa yang dia sebut Tapi kalau tujuh hari tak jawab maka saya bebas untuk ambil tindakan lain Katanya di Putrajaya Saudara-saudara sekalian saya memang menunggu-nunggu saat Mahadir menyaman Anwar Ibrahim ini Saya pasti anda juga pasti menginginkan pendedahan yang lebih telus Lebih terbongkar lebih dalam di mahkamah Karena seringkali kita hanya mendengar dakwaan demi dakwaan Kita tak tahu siapa yang benar siapa yang betul siapa yang salah Tetapi kalau sudah di mahkamah ada hakimnya, ada peguamnya, ada saksinya, ada bukti-buktinya Maka kita akan ketahui sekarang Siapa sebenarnya yang kaca dan siapa sebenarnya yang bermata intan Share video ini untuk semua orang supaya kita tahu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini pendedahan Anwar Ibrahim yang paling mengejutkan satu dunia Haha, satu Malaysia terkejut Saya sudah kata dalam pendedahan-pendedahan saya sebelum ini Saya kata Anwar Ibrahim apabila beliau mendedahkan perbuatan-perbuatan salah laku dalam Malaysia Perbuatan-perbuatan jenayah Terutamanya salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya Beliau tidak akan memilih bulu Selain daripada itu Anwar Ibrahim juga telah mengatakan bahawa Beliau tidak akan tolong sesiapa Di dalam kongres khas PKR baru-baru ini Anwar sudah pun memberikan amaran kepada semua kepimpinan PKR Beliau kata, sekiranya anda melakukan kesalahan, rasuah, anda tanggung sendiri Kata beliau Anda tanggung sendiri dan jangan cari saya Kata Anwar Ibrahim Nah ini memang yang kita tunggu-tunggu Inilah jawapan yang kita tunggu-tunggu Rupa-rupanya inilah yang paling ditakuti oleh pemimpin-pemimpin korup yang ada Mereka takut kepada Anwar Ibrahim kerana ketegasan dan juga kekuatan Anwar Ibrahim dalam memerangi dan mengistiharkan perang terhadap rasuah Hari ini Anwar Ibrahim kata Dia mengesahkan, Perdana Menteri mengesahkan ada juga ahli parlimen kerajaan disiasat kes rasuah Haa, persoalannya sekarang ialah daripada parti apakah orang ini Karena dalam kerajaan sekarang ada pelbagai parti Dalam kerajaan perpaduan sekarang ada pelbagai parti Ada UMNO, ada PKR, ada DAP, ada parti-parti gabungan GRS, GPS dan macam-macam lagi Tetapi Anwar Ibrahim kata Disahkan ada juga ahli parlimen kerajaan disiasat kerana kes rasuah Macam yang saya cakap awal-awal tadi, ini yang kita mahu Perdana Menteri begini yang kita mahu Yaitu Perdana Menteri yang tidak memilih bulu Siapa yang salah tetap salah Siapa yang betul tetap betul Yang salah tetap salah Yang betul tetap betul Sama ada anda kerajaan maupun bukan kerajaan Pasti akan menerima naptijah dan juga akibatnya Sekiranya anda terjebak dalam kes rasuah Jadi ingat, ingatlah keluarga anda Jangan memikirkan kesenangan sementara Ada orang ini dia mahu kesenangan sementara Dapat rasuah, dirasakan rasuah itu duit yang cepat Tapi rupa-rupanya dalam masa jangka masa panjang Setelah melakukan dosa itu Mereka pula akan ditangkap Bukankah itu merugikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan Terdapat juga anggota parlimen daripada pihak kerajaan Yang disiasat berkaitan dakwaan rasuah Bercakap di Dewan Rakyat Anwar mendedahkan Terdapat siasatan melibatkan kedua-dua pihak Kerajaan dan pembangkang Kata beliau Saya tak tahu khusus tetapi Saya tahu ada siasatan Ada melibatkan pembangkang dan blok kerajaan Saya tak tahu jawatannya Kata Anwar Ibrahim Saya hanya tanya kepada pihak penguatkuasaan Memang ada siasatan Kata Anwar Ibrahim Kemudian sama ada pendakwaan dibuat atau tidak Terserah kepada badan penguatkuasaan Yaitu Jabatan Peguam Negara Katanya dalam sesi soal jawab Perdana Menteri hari ini Dia berkata demikian Bagi menjawab soalan Siti Zailah Muhammad Yusuf Perikatan Nasional Rantau Panjang Yang mahu tahu sama ada Terdapat siasatan rasuah terhadap blok pembangkang Kita dapat melihat di sini Anwar Ibrahim menjawab dengan jujur Tidak berdolak-dalik Tidak bersembunyi-sembunyi Tapi direct to the point Anwar Ibrahim sahkan Memang ada ahli parlimen Kerajaan yang sedang disiasat Kes rasuah Tetapi ianya melibatkan Antara pihak kerajaan Dan pihak pembangkang Lebih mengejutkan kita Anwar mengakui Dia tidak tahu khusus Tentang perkara itu Tetapi dia tahu Yang ada siasatan Selain itu Ada melibatkan Pembangkang dan blok kerajaan Dan Menariknya Anwar tidak tahu Apa jawatan orang tersebut Saya hanya tanya Kepada pihak penguasaan Memang ada siasatan Kata Anwar Kemudian Sama ada pendakuan dibuat Atau tidak Terserah kepada badan penguatkuasaan Itu jabatan peguam negara Saudara-saudara sekalian Kalau ada isu Yang tular di media sosial Mengatakan bahawa Anwar Ibrahim membuat Pendakuan terpilih Bahkan mungkin Ada yang mengatakan bahawa Pihak kerajaan tidak disiasat Itu pembohongan semata-mata Kerana kita tahu sekarang Anwar sudah mengatakan Dalam parlimen Dalam parlimen Kalau itu adalah Pendedahan yang palsu Anwar boleh Diambil tindakan Namun Anwar kata Semua orang Akan disiasat Saudara Inilah yang kita mahu Perang anti rasuah Yang besar-besaran Bukan sekadar Hangat-hangat Tai ayam Sekadar Bermula Tetapi Tiada penyelesaian Pula Saudara Sebelum kita Teruskan isu yang seterusnya Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Untuk isu yang seterusnya ��ang dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih.